Oke, kembali ke DB Channel Sekarang saatnya Unboxing Galaxy S9 Plus Jadi kemarin ini Udah pre-order ya Dari awal dibuka pre-order Tanggal 27 Februari waktu itu Jadi saya pilih Varian yang 256GB Nah ini, 256GB Kenapa? Karena kan sebelumnya saya pake J7 Prime J7 Prime itu Dia dual SIM-nya dedicated Sama microSD Kalau ini dia dual SIM-nya hybrid SIM 2 itu dia gantian sama microSD Jadi kalau saya pilih yang varian 64GB Pasti langsung penuh Kalau saya pindahin microSD ke sini Karena saya rencana ini pake dual SIM Dua-duanya saya aktifin Saya pilih yang 256GB Dan 256GB ini cuma ada satu warna ya Midnight Black Tadinya naksir sih sama warna ungu Yang baru tuh keren kayaknya Tapi sebenernya mungkin lebih cocok buat cewek Sebenernya yang paling pengen itu warna Titanium Grey Cuma ternyata Titanium Grey-nya ini Gak masuk Indonesia Dia ada di luar Sayang sih jadinya Yaudah lah ambil ini Dibuat di Indonesia ya Midnight Black Ini dia Harganya Nah pre-order nih Untungnya pre-order tuh dapet cashback 1 juta Dan juga dapet bonus Ini dia Tumi nih Tumi Cash ini Leather ya Leather Cash Dan katanya ini harganya worth 1 juta Saya tadi tanya ke Samsung Store-nya Katanya emang ini harganya 1,1an Oke Sebelum unboxing ini video juga sekaligus giveaway ya Giveaway Pasti banyak yang gak sabar giveaway Giveaway-nya apa Ini dia J7 Prime Jadi daripada lama-lama saya sebut giveaway-nya di akhir video Mendingan saya giveaway-nya di awal aja ya Ini dulu waktu video unboxing ini Banyak yang dislike Katanya lama banget Jadi sengaja saya bukanya rapih banget Dan waktu itu di kosan gak ada cutter ya Jadi pelan-pelan saya bukanya Tujuannya supaya Jadi kayak masih baru nih Lihat nih Biar lebih semangat ikutin giveaway-nya Kita Tiba sebalik dulu ini dia Nah ini nih Tuh sampai plastik ini semua masih saya simpenin Plastik ini juga asli Masih ada Masih ada buku manualnya Kelengkapan semua lengkap ya Bahkan headsetnya ini Seinget saya saya gak pernah pake Cuma ngetes suara doang kayaknya sih Ini SIM ejector Charger Dan ini Bener-bener light new lah Ini nih Tuh masih mulus banget Karena ini saya biasa pake Anti gores Tempert Dan yang di belakangnya juga ini Bahkan barcode-nya ini Belum saya lepas Karena saya biasa pake softcase Jadinya ini gak pernah Kontak langsung ya Paling cuma pas saya bersihin aja Ini dia giveaway-nya Dan gak cuma ini Ini ya J7 Prime Giveaway berikutnya tuh Tadi Saya gak suka nih Yang Tumi Leathercase ini Karena ini Nutupin bentuk desain asli HP-nya ya Jadi saya prefer gak pake ini Ini jadi saya jadikan giveaway Ini giveaway kedua Kalau misalnya Menang ini Tapi gak punya S9 Plus-nya Bisa dijual lagi Lumayan kok Siapa tau bisa dapet setengah harga 500 ribu Giveaway berikutnya Adalah ini Xiaomi Ternyata Xiaomi Ngelarin payung ya Automatic Umbrella Nah ini dia Belinya di Dino Market Waktu itu Jadi biasanya Kalau payung-payung lainnya itu Dia cuma otomatis Pas ngebuka aja Kalau payung Xiaomi ini Dia juga bisa Nutup Tinggal tekan tombol Jadi Tekan tombol buat buka Tekan tombol buat nutup Canggih kan Nanti pas pengumuman giveaway Saya demoin deh Pake S9 Plus tentunya Video ini ya Biar bisa ngetes Slow motion-nya juga Pada saat buka tutup payung ini Jadi nanti Juara 2 Juara 3 Bebas pilih Mau ini Ini sebenernya harga Lebih murah daripada Tumi Tapi siapa tau Yang pemenang tercepat kedua Lebih prefer ini Dibanding yang Tumi Sekarang Untuk Giveaway Challenge giveaway-nya Jadi biasanya kan Kalau giveaway gini Yang Nonton video pertama Dia dapet change dulu Untuk jawab pertanyaan Lebih cepat Kalau sekarang Saya beri kesempatan yang sama Jadi caranya adalah Dengan Men-screenshot Jumlah subscriber Di channel Pada saat mencapai 100 ribu Jadi begitu sampai 100 ribu Screenshot Kirim ke email BCH4NN3L At gmail.com Bisa juga Dicek di about Jadi saya kasih waktu Jadi kalau yang Nonton video ini Pada saat pertama tayang Masih ada waktu Saya kasih bocoran Biasanya Sehari itu Nambah subscribernya 300-500 Tergantung Kondisi video yang Di upload ya Jadi kalau sekarang Berapa ya Sekarang 98 ribuan Ya 34 hari lagi lah Nanti 100 ribunya Normalnya sih Segitu ya Gitu Udah kan Jadi gak perlu skip Ke akhir video Untuk tahu Challenge giveaway-nya apa Ini saya buka dulu ya Plastiknya ya Biar lihat lebih jelas Tumi-nya nih Nah ini Yang leather case Warna hitam Saya gak pakai ini Karena saya suka Yang transferan Jadi saya udah beli Ini nih Ring ke Fusion Ternyata ini Buatan Korea ya Ini Supaya tetap Terlihat Bentuk Asli Cantiknya S9 plus-nya Oke Sudah 5 menit Tetap belum unboxing Semoga gak banyak Yang dislike lah Jadi video ini Emang sekaligus giveaway Oke Spek Udah banyak tahu lah ya Kelebihannya Super slow motion Di S9 plus ini Dan juga Sekarang Dia sudah Punya Aperture Dual aperture ya Disini Kalau gak ditulis ya Sama Airphone AKG-nya juga Sama ya Sebelumnya dapat Wireless charging-nya Cuma gak include Tadi 256GB RAM 6GB Iris scanner Standar Sejak dari jamannya Note 7 Disini Water resistant juga Stereo speaker nih Sekarang kelebihannya Tune by AKG Jadi sama kayak Earphone-nya 8MP Front kameranya Tadi Super slow motion Dan dua kamera belakang Dual Dual kamera ini Cuma ada di S9 plus S9 biasa gak dual kamera Dan dua-duanya OIS Udah Tadi buat ini Sekarang kita langsung buka aja Jadi tadi pas ngambil ini Udah di ini ya Udah dicek sih Kelengkapan Jadi cepet nih Tinggal didorong aja Dari bawah Rapi juga Untungnya bukanya Agak susah Kita dorong lagi Ini dia nih Boxnya Kayak gini nih Ini tadi juga udah di Cutter ya Jadi bisa Langsung aja Disini tuh ada Ini rapi loh Ini masih dicongkel Nah itu Warnanya keren juga Biru-biru gelap Biru donker Walaupun S9 plus Ini gak ada warna Biru donker ya Nah ini dia Galaxy S9 plus Coba Kita buka Pertama dari sini dulu ya Ini Ada Pin ya Pin Terus di dalamnya Disini dia ada Panduan singkat Dan juga Nah ini ternyata Tetap dapet ginian Tapi yang standar Ini sebenernya Lama-lama Warna kayak gini Yang gel-gel gini Warna-warna nguning nih Nggak lama pake Jadi biasa Berapa bulan ganti Berapa bulan ganti Karena ini lama-lama nguning Kalau yang ringte tadi Dia Hard case ya Belakangnya Kalau yang tepiannya Dia lentur Yang belakangnya Hard case Jadi mestinya Lebih Nggak mudah nguning Nah sekarang langsung aja Nih ke handphone-nya Ini dia Tadi ya speknya Infinity display Karena dia layar dual edge Sekarang semua tipe S Sudah Infinity display Nggak ada lagi yang flat Dual camera Dual aperture Tapi ternyata Tadinya kan tujuan Pake ini Saya pikir Dual aperture-nya Bisa automatic switch Jadi misalnya Lagi video in-depth tour Dari exterior terang Ke interior gelap Aperture-nya bisa Otomatis pindah Ternyata ini Mesti manual dan bisa Cuma buat foto ya Kalau buat video gitu Pindahin pada saat Nge-record Ya nggak bisa Agak kecewa juga sih Super slow motion Tadi stereo speaker Sekarang Yang di-tune by AKG Dan untungnya Masih ada 3,5mm Di sini Ini USB type-C Dan disini speaker ya Atas bawah Ini tangan saya Banyak yang bilang Kenapa ini emang Rada tremor Makanya saya salut banget Sama OIS-nya Blackberry-proof Dia stabil banget Walaupun tangan saya Rada tremor Keturun kali ya Dari bokap Makanya nanti kita Buktikan kameranya Ini OIS-nya bisa Sebagus Blackberry-proof Atau nggak Fingerprint sekarang Letaknya di bawah Jadi lebih ergonomis Tadinya kan di samping Di sini ada flash Dan ada sensor-sensor Juga ya Di sini ya Ini ya Ada 256GB Oh iya Yang 256GB tuh Cuma dijual di Galaxy Launch Pack Pada saat pre-order Saya cek di jd.id Di blibli.com Di bineka Nggak ada yang jual 256GB Ini spesial Di Galaxy Launch Pack Tadi juga saya tanya Ke Samsung Store Dia juga nggak stok Yang 256GB Cuma ada yang 64GB aja Oke Sayangnya varian flagship Samsung ini Belum ada yang ini ya Dual SIM dedicated Micro SD Di atasnya Dia ada Ini ya slotnya ya Slot Micro SD Dan juga Untuk SIM card Yang di sini Tombol power Yang di kiri Dia ada Tombol Volume Oh ini tombol Kamera Berarti Kita coba nyalain Kita buka ya Mana ini Nah ini dia Kita coba nyalain Yang kanan Yang kiri Yang kanan Ternyata Nah ini dia S9 Plus Jadi sebenarnya Cuma kayak facelift Dibanding sama S8 Karena modelnya Nggak berubah jauh sih Modelnya mirip-mirip Dual camera aja Kita buka juga nih ya Belakangnya Ini warna Midnight blacknya Ini pasti gampang banget Fingerprint ini Fingerprint magnet Karena warnanya glossy banget nih Oke Sekarang coba kita Lihat isi di bawahnya Disini dia Nah ini Dapat earphone Nya nih EKG ya Ini earphone Nya Harganya lumayan juga Nih tadi Ngomong-ngobrol sama Yang Mas di samsung store Nya Disini ada USB nya Sudah type Type C Nah earphone EKG Sebelahnya Juga ada Ininya nih Earbud Nya Dapat dua set Dua ukuran Besar dan kecil Ini dia Ini model yang Masuk di kuping Oh ada tiga Sama yang bawahnya Sudah terpasang Ternyata satu lagi Ada tiga ukuran Small, medium, large Biasanya Nah ini adapter Adapter dari USB type C Ke Port USB Nah ini misalnya Kita bawa flash disk On the go Tinggal co-lock aja Bisa langsung dibaca Handphone dengan adapter ini Terus charger Chargernya Sama kayak Samsung tipe lainnya sih ya Nih kayak gini nih Samsung 2A Dia fast charging Tapi masih Quick charge 2.0 ya Belum 3.0 Sayang sih Belum ada perkembangan Di teknologi fast chargingnya Samsung masih di 2.0 Udah ya Dalamnya Boxnya kosong Mungkin Kalau denger harganya Yang lumayan Pasti banyak yang bilang ya Kenapa gak upgrade Kalian kamera aja bang Buat Ini Gadgetnya Jadi Sebenernya kan Saya juga Nguli Saya nguli Nguli Kalau di Di tempat nguli Saya Saya pake kamera Terus ngecek Hasil-hasil video Indepture Kayaknya Aneh ya Pasti diliatin Ini mau nguli Apa mau Jadi videographer Gitu Makanya saya tetep Upgrade ke HP Bukan ke kamera Di rumah ada sih DSLR Tapi tetep prefer Pake HP Makanya saya ini Langsung pilih Kamera HP Terbaik yang ada Sekarang ya Jadi udah dibaca review Juga Perbandingan sama Pixel Google Pixel XL Ini Juga Gak kalah bagus Kan sebelumnya Kamera terbaik Dipegang sama Google Pixel XL Itu Maya tetep pake Ini Lagi tadi Kalau mau penasaran Sama ringkanya Kita buka juga Nih Disini apa Nah ini Ringkanya itu Disini Made in Korea Ringkanya itu Baru tau sih Ada dua Ini Fusion Ini Mirror Ini yang saya beli Fusion Transparent Nah ini dia Ini Ini lentur Yang belakang ini Hard plastik Sebersihan nyari Yang belakangnya Gini Tempert Jadi gak bisa gores Kalau ini masih plastik Cuma setelah beli ini Ini harganya Dua ratusan ya Setelah beli ini Nemu yang belakangnya Tempert Cuma agak alay Karena disini ada tulisannya Autofocus Two tone flash Cuma ya disininya Paula sih bening Cuma lama-lama Kalau ini udah baret-baret Mungkin saya coba sih Tempert Karena kalau tempat Gak bisa gores ya Lebih kuat dia Terhadap goresan Terus juga Selain itu Saya juga udah beli Ini nih Anti gores Anti goresnya Yang model Lengkung Yang full Curve Ini harganya Kalau di shorter Murah tuh 45 ribu Cuma gak meyakinkan Penjualnya Ini saya beli yang 55 ribu Dia Full curve Tapi Atas bawahnya tuh Ada item-itemnya sih Sebenernya Ada yang full Transparent Cuma saya telat Taunya Bentar deh Biasanya tempat gini Cuma bertahan Beberapa bulan Agar retak Pecah Mesti ganti lagi Oke Udah Semua Tinggal Masalah Apalagi Oh iya Banyak yang nanyain Soal IG Instagram ya Botong Instagram Segala macem Jadi gini Kenapa Saya gak belum Buat Instagram Itu karena Saya biasanya kan Di Youtube tuh Sering bales komen Nah kalau ada Instagram itu Takutnya nanti Komennya gak kepegang Cuma kalau Pada gak masalah Gapapa Om bikin aja Instagram Gak masalah kok Komennya gak dibalas Kalau pada gak masalah Oke nanti Saya buat Instagram Karena tadinya Saya kepikiran itu Saya kan kalau di channel Youtube Biasa komen Saya balesin satu-satu Kalau harus Mesti buat Instagram lagi Balesin komen satu-satu Waduh Makan waktu banget Karena tuh Bales komen Jauh lebih lama Dibanding bikin video Indepturnya Oke gitu aja Sebelum Tambah panjang Nanti tambah Bosan lagi Nontonnya Jadi diinget-inget tadi Givewaynya Screenshot 10.000 subscriber 10.000 lagi 100.000 subscriber Kirim email ke bch4nn3lgmail.com Bisa cek juga di about Untuk dapetin tadi Tiga giveawaynya Oke Itu video dari saya Terima kasih Sudah menonton